Oke cuy, jadi kita perlu aplikasi yang namanya HTTP File Server Nah, fungsinya apa? Disini dia aplikasi buat jadi server antara Android dan iPhone kita cuy Nah, kita langsung buka aja Pokoknya ikutin aja lah step-stepnya Gampang kok, tenang aja Nah, disini yang perlu kalian setel adalah Pertama, kalian perlu aktifin hotspot dulu cuy Nah, jadi Android perlu aktifin hotspot Kemudian di Netblock Interface Lalu klik choose Lalu pilih yang APT0 AP0 untuk hotspot cuy Nah, nanti bakalan muncul kode QR seperti ini Kalau udah muncul seperti ini, kita pencet start Nah, ini udah start artinya di HP Android udah selesai Oke, di HP Android perlu install HTTP File Server Terus aktifin hotspot dan setel seperti ini cuy Oke, kita lanjut di iPhone Oke cuy, jadi pada iPhone kalian perlu nyambungin Wi-Fi-nya Ke Wi-Fi dari HP kita Nah, ini petir Zeus HP ku Kemudian kita pergi ke kamera buat scan kode QR yang tadi udah muncul Oke, kita scan Nah, nanti bukan muncul notifikasi Lalu kita klik Oke, nah disini kita udah masuk ke dalam HP Android Penyimpanan HP Android kita Lalu disini kalian bisa upload apapun file-nya Misalkan kita mau upload di folder record zip Kita upload file-nya Misalkan kita mau upload file dari iPhone kita Kita tinggal klik upload cuy disini cuy Disini ada upload, tombol upload di bawah ini Kita klik Oke, lalu disini ada upload files Nah, disini kita klik upload files-nya cuy Nah, disini kan bisa pilih upload dari perpustahan foto Ambil foto atau video dan pilih file Nah, misalkan disini gue mau pilih file nih Gue mau ngambil file dari Misalkan File dari iPhone Misalkan disini record drive Aku misalkan mau ambil file dari iPhone saya Unduhan Nah, misalkan aku mau ini Kirim file ini Ada yang ini Nah, kita tinggal klik aja Nanti dia otomatis bakal mengupload ke folder tujuan cuy Nah Misalkan gimana bang Aku mau pilih banyak nih Aku mau upload file banyak Klik upload file aja Misalkan Berantian nih Kita mau upload dari perpustahan foto Nah, kita tinggal pilih Lalu disini Aku misalkan mau ini Pilih ini Ini Bentar Kita pilih Kita pilih item Nah, kemudian bisa dicapai lagi Ini Ini Lalu kita klik tambah Nah, nanti dia otomatis bakalan upload semuanya Nah Itu aja cuy cara transfer file dari iPhone ke Android Tanpa internet Kalian cuma tinggal download aplikasi http file server Dan tinggal Transfer filenya Apapun filenya ke HP Android kalian Nah Oh iya Kadang ada ngebag ini cuy Di Android Bentar Nah, misalkan nih File-nya kan tadi udah tersimpan di dalam Al-recovered zip Nah, disini nih Nah, biasanya file itu lah Nggak langsung ke-detek di galeri Tadi file-nya apa nih Nah, ini biarnya file nggak ke-detek di galeri Langsung cuy Nah, kita Gimana caranya biar ter-detek langsung di galeri Kita klik Ini Tung-tung-tung Lalu kita potong atau salin Nah, disini Pastikan ke folder lain Nah, dia ntar Otomatis ter-detek ke galeri cuy Nah, disini dia otomatis ter-deteksi di galeri cuy Oke, ini udah muncul di galeri So, segini aja cuy tutorial caranya transfer file dari iPhone ke Android Nah, untuk next mungkin bakalan tutorial transfer dari Android ke iPhone cuy Nah, gitu aja So, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Gue Ristananda And goodbye Bye